Intro Halo, ketemu lagi dengan saya, Bobi Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai kuah halal Ya, jadi Ya, jadi memang ini info untuk teman-teman yang mungkin sedang mengajukan sertifikasi halal untuk produknya Teman-teman, terkait dengan halal, ya jadi memang salah satu syarat yang dipersyaratkan untuk mengurus izin halal, terutama untuk industri pangan adalah peralatannya harus terjamin kehalalannya Nah, rata-rata pengusaha makanan itu menggunakan alat seperti kuas Nah, kuas ini memang masih menjadi dilema Kita sulit sekali mengetahui mana nih kuas yang haram atau mana nih kuas yang bisa dikatakan halal Ya, biasanya memang kuas-kuas yang full sintetik, ya itu bisa dipakai dan dijamin kehalalannya Namun bagaimana dengan kita bisa membedakannya Mana kuas yang bisa dibilang terbuat dari bulu, ya atau hewan yang diharamkan Atau terbuat dari sintetik Oke, saya akan bahas perbedaannya berikut ini Oke, teman-teman, jadi kita akan lihat dari tiga sampel ini saja, ya jadi kelihatan sekali ya perbedaannya Tiga sampel ini yang paling pinggir dengan yang tengah dan yang ujung mana yang kemungkinan dia tidak halal Ya, teman-teman bisa lihat yang paling ujung ini kelihatan sekali sangat berserat ya dan juga yang tengah juga sama Kedua kuas ini kemungkinan terbuat dari bulu Namun untuk memastikan dia bulu dari hewan haram atau babi atau tidak Kita akan ajarkan cara melihatnya dari ciri fisiknya Ya, karena tidak mungkin kan kita bakar-bakar di toko saat beli kuas Ya, jadi saya akan ajarkan tips melihat melalui ciri fisiknya Teman-teman bisa cabut sedikit Ya, atau perhatikan ujung kuasnya Nah, kelihatan ini teman-teman perhatikan Di ujung kuas atau di ujungnya rambutnya itu bercahbang Ini adalah ciri khas dari bulu yang dimiliki babi Bercahbang tiga Nah, sementara kalau yang bulu hewan lain itu tidak bercahbang Kebanyakan tidak bercahbang Jadi kuas ini mungkin dia dilihat dari cirinya yang tidak seragam dan juga lebih kasar Kemungkinan ini juga dari bulu Namun kemungkinan besar dia bukan bulu babi Ya, karena belum menunjukkan ciri-ciri cabangnya Namun pastinya dilep ya Nah, yang ini adalah kuas sintetik Teman-teman bisa lihat ya Jadi lebih rata, memang lebih seragam dari ujung pangkal sampai ujungnya itu dia seragam Ya, jadi teman-teman bisa lihat perbedaannya ya Jadi memang di kuas bulu itu memang tidak seragam Ya, jadi blonteng-blonteng istilahnya Ya, jadi warna itu bisa tidak seragam Kemudian juga ukuran bentuk itu tidak seragam Nah, memang untuk ciri khas bulu yang ujungnya bercahbang tiga Ya, itu rata-rata dimiliki oleh hewan babi Ya, hewan yang diharamkan oleh saudara-saudara kita yang muslim Ya, jadi teman-teman bisa lihat nanti kalau ke toko tidak harus dibakar dulu ya Tapi silahkan dilihat Misalnya dilihat begini Ini ujungnya ini Ini ya, teman-teman bisa lihat ujungnya ini Itu ada cabangnya enggak Kalau bercabang sampai tiga Ya, seperti rambut orang Yang ujungnya bercabang Berarti ya, kemungkinan Jadi kemungkinan ya Kalau untuk pastinya tentunya harus dilep Kemungkinan itu terbuat dari bulu babi Ya, tapi kalau memang tidak ada cabangnya Bisa jadi menggunakan bulu hewan lain Langkah kedua sering dilakukan adalah dengan uji bakar Yaitu kita bisa melihat nanti dari aroma dan pola pembakarannya Mana yang sintetik, mana yang dari bulu Ya, jadi kita akan lihat teman-teman Kita coba bakar yang sampel pertama Yang kemungkinan dari bulu babi ya Ya, jadi kebakarnya itu seperti mpretek-pretek-pretek Seperti itu ya Jadi bertahap Dan muncul aroma seperti daging gosong Ya, jadi itu pasti dia dari Apa namanya, bulu Bulu hewan Ya, nah yang kita coba juga ini Yang kemungkinan juga dari bulu hewan Nah, kita coba bakar ya Apakah sama polanya kita bisa lihat Ya, sama ya teman-teman Jadi, sama aromanya juga muncul Aroma apa namanya itu Gosong ya Seperti daging gosong Sekarang saya akan coba yang sintetik Teman-teman bisa lihat Ya, nah pembakarannya beda teman-teman Ini bisa cepat seperti api merambat ya Karena memang plastik dan juga setelah dipegang-pegang Dia akan lengkat Nah, ini memang dia dari polimer Atau dari bahan-bahan sintetik Teman-teman, jadi beda sekali Ya, nah yang sintetik ini Bau gosongnya itu beda Ya, dia bau gosongnya Teman-teman, kalau kita cium lagi ya Ini kita cium Bau gosongnya itu Bau plastik terbakar ya Jadi dia memang sintetik Nah, saat dibakar ini memang beda teman-teman Kalau kuas dari sintetik dia akan langsung lebih cepat habis Dan dia akan sedikit lengkat Ya, sementara kalau memang terbuat dari bulu Atau dari rambut Biasanya dia cepat habis juga Tapi menimbulkan bau Ya, baunya kas Seperti bau gosong Ya, itu memang Prinsip protein yang dibakar Dia akan menghasilkan aroma seperti itu Ya, jadi itu kalau kita bakar Kemudian ada baunya Seperti daging panggang gosong gitu Berarti itu memang terbuat dari bulu hewan Ya, jadi itu teman-teman Tips dari saya Untuk teman-teman bisa membedakan Mana kuas yang halal Dan mana kuas yang sintetik Ya, jadi semoga info ini bermanfaat Dan tidak memimpinkan teman-teman Saat teman-teman nanti Akan mengurus sertifikasi halal untuk produknya Terima kasih Jangan lupa ikuti terus channel saya Dan jangan lupa juga untuk Bagikan info ini Jika memang saudara-saudara bermanfaat Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa